Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini mari menutup hari bersama dengan Tuhan. Jika Tuhan ingin mengabulkan semua keinginanmu, lalu apa yang akan kamu minta? Ketika Salomo diberikan pilihan itu, ia meminta hikmat agar mampu membedakan yang baik dan yang jahat, agar mampu memimpin umat Tuhan dengan baik. Karena kamu telah meminta hal seperti itu, kata Tuhan kepada Salomo, aku melakukannya sesuai dengan permintaanmu. Tuhan bahkan berjanji akan memberinya kekayaan dan kemuliaan. Hingga saat ini, Salomo dikenang karena hikmat agung yang dianugerahkan Tuhan kepadanya. Salomo memulai pemerintahannya dengan mengabdi pada hikmat Tuhan dan mempunyai ambisi yang mendalam untuk membangun baik suci yang sangat indah untuk memuliakan Tuhan. Namun ada sesuatu yang terjadi dalam perjalanan hidupnya. Keinginannya untuk hidup dengan hikmat Tuhan digantikan oleh daya tarik kekayaan dan kedudukan yang Tuhan berikan kepadanya. Pernikahannya dengan wanita asing penyembah berhala akhirnya mendorong dia dan akhirnya bangsanya melakukan penyembahan berhala. Pelajaran yang bisa dipetik di sini sangat jelas. Mencintai Kristus dan hikmatnya hendaknya selalu menjadi tujuan utama kita yang ingin hidup berkenan kepada Tuhan sepanjang hidup ini. Komitmen untuk setia pada kekayaan hikmat Tuhan akan memampukan kita terhindar dari penyimpangan yang membinasakan Salomo. Jagalah hatimu selaras dengan hikmat Tuhan dan taatilah suaranya. Begitulah cara mengakhiri hidup ini dengan baik. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapat iya, ku tetap setia. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari 2 Raja-Raja 22 ayat 2. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud, Bapak leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tuhan yang Maha Kudus, Bapak di surga, kami datang menghadap hadiratmu malam hari ini dengan hati yang penuh kerendahan dan rasa syukur. Kami bersyukur atas penyertaan dan pemeliharaanmu sepanjang hari ini. Kami mengakui kebesaran dan kekudusanmu, serta mengingat segala kasih setiamu yang tak terhingga dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami datang dengan segala beban dan tantangan hidup sehari-hari. Kami berdoa untuk mereka yang sedang menghadapi kesulitan dalam pekerjaan mereka. Berikanlah hikmat dan kekuatan kepada mereka untuk menyelesaikan setiap tugas dengan integritas dan dedikasi yang tinggi. Kami juga berdoa bagi mereka yang mengalami konflik dalam hubungan, baik dalam keluarga, persahabatan, maupun di tempat kerja. Kiranya Engkau memberikan hati yang penuh kasih, pengertian, dan kesabaran untuk menyelesaikan setiap perselisihan dengan damai. Kami mohon perlindungan dan penyertaanmu bagi mereka yang sedang berjuang melawan penyakit atau masalah kesehatan lainnya. Kiranya Engkau menjamah mereka dengan tangan penyembuhanmu dan memberikan kekuatan serta pengharapan dalam masa-masa sulit ini. Bagi mereka yang merasa putus asa atau kehilangan arah, kiranya Engkau menjadi cahaya yang membimbing mereka kembali kepadamu, memberikan pengharapan dan tujuan hidup yang baru. Malam ini, ketika kami bersiap untuk beristirahat, kami menyerahkan semua kekhawatiran dan beban kami ke dalam tanganmu yang penuh kasih. Ajarlah kami untuk selalu bersandar pada janji-janjimu dan mengandalkan kekuatanmu dalam segala situasi. Berikanlah kami ketenangan dan kedamaian, serta bangunkanlah kami esok hari dengan semangat baru untuk melayanimu dengan setia. Kami berdoa agar Engkau menanamkan dalam hati kami semangat seperti Yosia untuk selalu hidup benar di hadapanmu tanpa menyimpang ke kanan atau ke kiri. Berikanlah kami keberanian untuk menghadapi setiap tantangan dengan iman yang teguh dan ketaatan yang penuh kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kami berdoa. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu? Yesus, kau yang mahatau dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu? Yesus, kau yang mahatau dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.